Imbas Kasus Korupsi di Bangka Belitung Harga Tima Dunia Meroket Harga Tima Dunia di Bursa London Metal Exeng atau LME tercatat mencapai 32.353 dolar Amerika per metri ton pada hari Minggu 14 April 2024 sore. Kasus korupsi tetan niaga Tima yang menyasar sejumlah produsen tena air tampaknya tak berpengaruh negatif di pasar global, harga justru melejit karena pasokan terbatas. Merujuk pada data grafis LME, harga yang tercatat hari ini naik drastis dibandingkan awal bulan atau tepatnya 2 April 2024 yang berkisar, 28.000 USD per metri ton. Imbas Kasus Korupsi Tima, banyak perusahaan di Indonesia yang tidak memproduksi Tima sehingga pasokan global berkurang dan memicu meningkatnya harga Tima dunia. Pada 10 April 2024, harga Tima sempat menyentuh 32.000 USD per metri ton yang kemudian turun tipis 0,99% menjadi 31.689 USD. Selanjutnya, Minggu 14 April 2024, harga kembali meroket menjadi 32.353 atau naik 2,10%. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang dan Pengelolaan Pasir Mineral Indonesia atau MINDO, Rudy Syawani menilai kenaikan harga Tima di pasar dunia murni karena faktor supply dan demand. Kasus tetes niagasan ini justru banyak perusahaan di Indonesia yang tidak produksi sehingga pasokan global berkurang, kata Rudy saat dihubungi. Sabtu 13 April 2024, Rudy memperkirakan sebelum kasus yang ditangani kejaksaan mencuat ada lebih dari 20 perusahaan yang memproduksi dan ekspor Tima. Saat ini diperkirakan tersisa 3 perusahaan yang eksis seiring disetujuinya rencana kerja dan anggaran biaya, RKAB perusahaan atau oleh pemerintah. Dari data kami, ada 3 yang sudah bisa ekspor, yaitu PT Tima selaku perusahaan, negara, dan 2 lagi MSP dan MSG dari swasta, Ujar Rudy. Tiga perusahaan Tima ini sambung Rudy bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga untuk produksi dan ekspor besar-besarnya. Harga Tima dunia bisa saja terkoreksi kapan saja, jadi ini harus dimanfaatkan, Ujar Rudy. Menurut Rudy, pasukan Tima Indonesia sangat mempengaruhi harga di bursa internasional, sebab negara di kawasan seperti Australia dan Myanmar belum memiliki produksi yang signifikan untuk memenuhi permintaan. Namun di sisi lain, Ujar Rudy kenaikan harga Tima dunia belum harga, serta pertama nongkrak harga jual pasir Tima di tingkat penambang rakyat atau mitra. Hal itu karena aturan perusahaan yang mengacu harga pada biaya produksi. PT Tima karena mereka memiliki negara jadi kurang dinamis untuk menaikan harga, karena di pasar dunia naik, belum tentu biaya produksi seperti minyak dan alat ikut naik, sehingga pembelian di tingkat mitra sama saja. Sedangkan swasta dinilai akan lebih dinamis untuk menaikan harga di tingkat mitra karena urusannya hanya di internal perusahaan saja. Jadi perlu diwaspadai penambangan di lahan izin usaha PT Tima jangan sampai dijual ke pihak lain. Pengawasan objek vital di lahan negara harus dimaksimalkan, ucap Rudy. Adapun harga jual pasir Tima di tingkat penambang masih tertahan di angka Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Penambang berharap kenaikan harga Tima dunia bisa menaikkan harga jual pasir Tima menjadi Rp150.000 per kilo hingga Rp180.000 per kilogram. Sebagai mana diketahui Indonesia menjadi produsen Tima nomor dua setelah China dengan 90% produksi berada di banka belitung. Saat ini banyak perusahaan yang sedang menjalani proses hukum di kejaksaan dengan dugaan kerugian lingkungan mencapai Rp271 trion. Sedangkan dampak kerugian perekonomian masih dipelajari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!